Razia pedagang kaki lima di Kolong Skybridge, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kami siang berujung kericuhan. Sejumlah pedagang yang menolak dirazia mengambil paksa barang dagangan mereka yang telah disita dan juga menyerang petugas. Adu mulut antara anggota satuan polisi, Pamong Trajeda, sejumlah pedagang kaki lima ini mewarnai razia di Kolong Skybridge, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 17 Desember. Sejumlah pedagang kemudian mengambil paksa barang dagangan mereka yang telah dinaikkan ke atas tren. Akibat kericuhan tersebut, dua anggota Satpol PP mengalami luka ringan terkena lemparan batu, sementara truk milik Satpol PP rusak. Kita ketahui, kita petugas selalu mengadakan penertiban bila mana masih terdapat pelanggaran. Akan tetapi mereka mungkin sudah berniatan, sudah ada niatan untuk melakukan perlawanan terhadap petugas yang sehari-harinya selalu menertibkan pedagang di kawasan JPM Skybridge. Tiga pedagang ditangkap polisi, sementara Satres Krim Polsek Tanah Abang masih mencari pelaku penyerangan lainnya. Pasca bentrok yang terjadi di Blok G Tanah Abang, kali ini kawasan Tanah Abang terpantau landai tanpa adanya pengamanan ketat. Bentrok yang terjadi pada Kamis 17 Januari lalu disebabkan dengan adanya pergolakan pedagang kaki lima yang tidak mau ditertibkan oleh Satpol PP. Penertiban dan juga relokasi memang secara bertahap dilakukan seiring dengan rampungnya pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau Skybridge Tanah Abang yang juga digunakan sebagai lokasi pedagang sebanyak 446 PKL yang terdaftar secara administratif. Yang belum terdaftar atau tidak ke bagian tempat, mau tidak mau harus direlokasi ke Blok F dan lokasi sekitarnya. Menurut Camat Tanah Abang, Dendi Arief Darsono penertiban akan tetap dilakukan. Penertiban PKL ditargetkan selesai pada akhir Januari. Terima kasih telah menonton!